Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel terbatas ya di sini kita akan belajar invest komposisi fungsi simak terus sampai selesai nanti biar paham ya Oke konsep awal dari invest komposisi fungsi itu adalah ketika kita punya f-bundaran g-x seperti ini kemudian kita invest maka ini setara dengan kita dibalik akhirnya g-inverse bundaran f-inverse x jadi harus dibalik ya f-bundaran g akan berubah jadi g-inverse bundaran f Oke seperti ini kita buktikan apakah hasilnya akan sama eh misalkan kita punya f-x yaitu misalkan punya x-3 x-2 kemudian g-x-nya adalah 5-4 x nah kita cari menggunakan cara satu ini kita anggap aja secara satu ya kita komposisikan dulu baru kita invest secara kedua diinvestkan dulu baru di komposisi Oke langkah pertama kita kurangkan secara pertama jadi kita komposisi dulu berarti f-bundaran g-x berarti kan g-x masuk ke f berarti f buka kurung g-x berarti ini kita masukkan dalam x ini berarti sama dengan 3 kali 5-4 x-2 ini tinggal kalian kali berarti 15-12 x-2 15-2 adalah 13-12 x ini baru kita investkan f-bundaran g-inverse x sama dengan berapa lah kita ingat lagi rumus sepat yang saya bahas di video sebelumnya yaitu kalau ada f-x itu a-x plus b maka f-inverse nya adalah x-min-b per-a ini ini adalah b-nya adalah a berarti akan berubah seperti apa kita balik juga nggak masalah ini biar sama ya kita balik seperti ini akhirnya ketemu min-12 x ditambah 13 berarti inversenya adalah x-1 x-min-13 dibagi min-12 ataupun negatifnya kita naikkan atas berarti min-x plus 13 dibagi 12 gitu ya ini atas sama bawah sama aja sekarang kita gunakan yang kedua kita inversenya dulu baru kita komposisikan kita cari komposis atau inversenya dari f-x f-inverse x berarti kan x-2 dibagi 3 sesuai dengan ini ya kemudian g-x inverse juga sama kita balik lagi ketemu min-4 x plus 5 berarti x-min-5 dibagi min-4 baru kita gunakan yang tipe 2 tadi g-inverse 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 x ini kita samakan penyebut akhirnya x plus 2 min 3 kali 5 adalah 15 dibagi 3 dikali min-1 per 4 ini kita naikkan ke atas jadi min-1 per 4 berarti sama dengan x2 kurangi 15 berarti min-3 per 3 dikali min-1 per 4 4 kali 2 eh 3 ya maaf nah 3 kali 4 berarti 12 min-1 kali x min-x min ketemu min adalah plus 13 maksudnya hasilnya sama oke bisa kalian gunakan dikomposisikan dulu baru diinverse seperti ini ataupun kalian investkan dulu baru dikomposisi oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati